Hai prosedur direct Hai contoh Hai posisi ponsel tersebut ramnya masih bagus karena punya bootloop ya flashing tetap bootloop terus posisi kita memori tes ternyata file berarti ram masih bagus berarti sektor bagian IMMC nya aja yang bermasalah itu bisa kita menggunakan metode direct yaitu dengan cara memperbaiki bagian area IMMC itu bisa Hai prosedur direct yang pertama bagaimana sih cara mendapatkan tes poinnya kalau sudah punya enak kalau enggak punya bagaimana kita mencarinya dan pening mbak satu kita bisa manfaatkan skematik kalau ada skematik nah sedangkan ponsel sekarang kebanyakan enggak ada skematik bagaimana caranya mau yang pakai skematik dulu atau yang enggak pakai skematik yang pakai yang garis skematik oke prosedur direct itu yang dipakai hanya bagian VCC satu ya yang kedua adalah VCC key terus yang ketiga CMD terus data 0 satu lagi ada satu lagi nah groundnya jangan tinggalan Pak kalau ada tegangan kerja harus ada ground jadi kalau ada positif harus ada beda potensial negatif ya 1 2 3 4 5 6 bagaimana apabila ponselnya mereknya meja skematiknya nggak ada tapi memakai BGA nya BGA berapa bener nggak di ponsel sekarang ya ponsel sekarang kaki IMCP ataupun IMMC itu kebanyakan masih menggunakan BGA 153 terus BGA 162 BGA 221 ini yang rata-rata Android sekarang di pakai untuk up to date kedepannya saya juga enggak tahu kemungkinan bisa pakai kaki 331 555 dan juga enggak tahu nunggu pabrikan BGA 153 162 221 ini letak-letak kaki ininya beda-beda Pak sekarang mau yang 153 atau 162 162 dulu ya karena kita bahas MediaTek rata-rata 162 nanti kalau nggak ada skematik bisa dimanfaatkan data sheet saya ini apa yang kita perlukan tadi VCC yang ini mana VCC nya ini Pak ini VCC nya tinggal di tracking nanti jalurnya seperti ini contoh ya contoh saya buka skematik dahulu bentuk PCB nya seperti ini kakinya juga seperti ini bentuk PCB nya seperti ini bermanfaat 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 lah Pak sama ya cari kaki VCC nya nah ini VCC berarti kaki ini nomor 1 2 3 ukur jalurnya dimana posisi VCC nya jadi komponen-komponen sebelahnya ini jangan terlalu jauh Pak di dekat-dekat IMCP ini ngukurnya kaki nomor 1 2 3 ukur berarti pengukuran pengukuran apa ya pasif seri atau paralel seri ya ngukur jalur kalau nggak yang titit jangan banyak-banyak oh iya titit tit 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 ukur nah nanti bikin test point Pak oh ternyata VCC ada contohnya disini ya kita sudah dapat VCC dan yang lain-lainnya juga begitu Pak contohnya VCC key lihat data sheet oh VCC key nya disini berarti nomor 1 2 3 ini cari 1 2 3 ukur seri lagi terus lanjut lagi reset nggak perlu ya kalau untuk direct reset nggak perlu hanya dibutuhkan VCC VCC key CMD data 0 clock dan ground lalu CMD CMD nya yang mana kita cari ini CMD 1 2 ya berarti yang ini 1 2 tinggal diukur dimana letaknya terus yang ke 4 data 0 ini data 0 nya dimana ini data 0 nya ya 1 2 3 dari bawah 1 2 3 tinggal diukur kalau ground terserah banyak kan kalau nggak bisa nyari ground ya astagfirullah Pak jadi hanya ini ya untuk BGA 1 6 2 bisa dipahami ya siap yang pinout ini ya pak ada VCC banyak VCC ini pak ya berarti ada 2 VCC ini sama VCC ini boleh salah satunya gitu pak boleh mau ukur jalur jalurnya kan maksudnya iya boleh sama aja ini jadi satu harus cuma VCC itu atau VCC yang bawah biasanya yang berdampingan dengan VCC key Pak itu yang paling bagus enak ya pak siap siap bisa dipahami untuk cara mencari direct ISP tanpa skematik jadi patokan kita ini ya gitu saya nggak hebat bikin seperti ini pak saya nyontek sama datasheet saya cari datasheet saya bikin sendiri seperti ini nggak pintar nggak nyontek pokoknya amin ada yang tanyakan untuk cara bikin direct ISP nanti untuk 153 kita lanjutkan yang nanti ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih